Intro Dari mana? Dari mana? Dari mana? Aku disitu aja ya? Lari-lari Katanya teman-teman LK sini sedang memperjuangkan royalti untuk L.Ibnu Iya Mungkin ada yang bisa bantu bicara? Jadi kita dalam beberapa bulan pasca rilis juga Kebetulan L.Ari beliau di aksi ya Di asosiasi komposer seluruh Indonesia Yang mana asosiasi tersebut memperjuangkan hak-hak ataupun royalti untuk para komposer dan pencipta lagu Nah habis dari itu pokoknya kita dari habis rilis sampai sekarang memperjuangkan hak royalti Yang mana semestinya dan kan dari dulu tuh belum dapet sewajarnya ya Ya belum dapet Karena L.Ari juga di aksi Jadi kita sembari rilis dan sampai sekarang kita memperjuangkan royalti buat L.Ibnu Ya jadi lagu Kotigen Cita yang viral ini terus terang mengagetkan kami juga Karena kok tiba-tiba jadi viral di mana-mana gitu Nah kemarin kita meminta bantuan kepada Wami dan Naga Suara Publishing untuk mengambil atau mendapatkan royaltinya L.Ibnu dan L.Ari terkait lagu tersebut Ya pokoknya semoga mudah-mudahan ada jalan keluarnya yang baik ya Mudah-mudahan ya dan itu memang sekarang ini kan lagi ramai tentang royalti hak cipta semua gitu ya Oke jadi ya mudah-mudahan yang memang tahu dan paham betul bisa menjadi penengah yang baik gitu ya Jadi musik Indonesia tidak hanya ada keributan atau salah paham aja tapi semuanya dari musik semua bisa bersahabat Dari hak-haknya semua juga bisa mendapatkannya yang sepantasnya gitu ya Oke nah kebetulan siang hari ini juga kita kedatangan vokalis band yang menemani masa galau kita Kita panggil ini dia Aji Dikta Aji Apa kabar Tih temen gue Temen gue selebriti semua Aji Dikta Aji Dikta Lagu-lagu Dikta ini selalu menemani galau kita ya Terutama galau dari temen-temen dari timnya brownies tuh kalo apa-apa tuh mereka segera istri Tapi baru sekarang diundang ya Tuh Tapi baru sekarang diundang katanya Lebih tepatnya baru punya duitnya sekarang ya Eh Ben lo temennya siapa Aji Dikta Ini kata-kata Aji Dikta Gue dong temennya Aji Roma Lihat-lihat Pasti Pak Aji gak kenal dia karena Wendy Tapi kalo kita Hei lu udah pernah belum ke studionya Aji Oma Gue mau udah Tanya Pak Aji Pasti dia bilang Kapan lu Iya kalo ngomong gue kira bener lu Saram Oke Percaya aja Apa Tayangan apa lu belum ada tulisannya Oh lagu-lagu galau Lagu-lagu galau dari Dikta Coba kita lihat ini dia Jadi Mbak Riosan itu Dikta tuh berapa lagu Sekarang udah album ke-8 Sekarang udah album ke-8 Album ke-8 Waktu kita di Pasar Semanggi tuh album keberapa sih? Album ke-2 Album ke-2 Album ke-2 Album ke-2 Nah percaya sih Gue sama temennya musisi semua Gaya Gaya lu Paling juga nongkrong di kolong jembatan Semanggi Mereka kan gak punya temen selebriti Gue kan emang kancahnya internasional Lu kan di Plaza Semanggi Jarang Seringnya di Atrium Senen Gue tau Gue kalo kayak gini-gini kangen ya mas Si Mungil ya Tapi emang band kalo Dikta itu lebih image nya ke band galau ya Kebetulan lagu-lagunya galau-galau jadi akhirnya ya Sebenernya kalo misalnya denger full album Full album selalu ada lagu-lagu yang medium beatnya juga Tapi kayaknya di hati penonton atau semua pemirsa itu lebih lagu-lagu galau ya Paling yang membuat nama Dikta itu meledak tuh apa? Yang barusan Kesepian Kesepian Yes Lagu jago nya Kesepian terus apa lagi sih? Jauh Semiliki, Tamukin Kemu Lepasmu Terus sempet sama Mami Giselle juga Oh iya Yang baru-baru itu ya Yes Baru-baru ini ya Terus baru rilis juga sama Kamasian Oh Kamasian Ya baru 3 minggu lah Ini aku belum bisa gabung dulu ya Aku lagi sibuk puluhan mis gitu ngerti gak sih? Umi! Bibir Umi kan hitam Sembulannya hampir kayak cumi gitu Sobatnya itu dari tadi Lu duduk dari sini yuk Kenapa? Gue pesing bener Emang mau ngomongin lo? Ya sebelahnya sih apa kalo gue pesing Gue, gue nakin Gue, gue nih Baru-baru aja kalo pesing Orang biasanya kulkas bayar Tapi inspirasi lagu-lagu galau itu biasanya dari mana sih? Biasanya lagu-lagu galau itu dari film Korea Nonton film Terus Ada gak jadi kisah personilnya? Banyak Banyak? Ya Salah satunya? Ya, pecundang sejati gue kan sempet Oh iya Pecundang sejati gimana? Kagak jadi kawin Iya coba gimana lagunya? Eh? Pasti panik nih Pasti panik nih Coba nyanyi refugee ya Tau, tau mereka tau Kau nyerah selamanya Dan mengakhiri kisah kita Meski air mata Meski air mata membunuhku Ku memang pecundang sejati Yang tak sanggup percundang sejati Yang tak sanggup perjuangkan cinta Maafkan semua cintaku Ku meninggalkanmu Pecundang sejati Pecundang sejati Pecundang sejati Pecundang sejati ya Kira tantang nyanyi tak bisa memiliki spesial untuk Mas Johan yang baru putus Eh, eh bentar Lu kata radio kirim-kirim lagu Johan lu putus lagi? Putus lagi Putus lagi Kan yang pertama putus lagi Beda keyakinan Iya Ini kedua putus lagi Iya Lu introspeksi deh Johan Iya Jadi Mas Johan ini produsernya Bronis Oke Ya udah ya, ini buat Johan ya Apa lagu judulnya? Stabisa memiliki Stabisa memiliki Yuk, adri Oke, bentar Biar lebih enak Tolong gambar diambil Johannya di depan Jadi siapa tau ada orang yang pengen jadi pacarnya Mas Johan Iya Ya Johan lu mah cakep Johan cuma buntel doang lu Iya Cakep lu dia Buntel doang Ini Ya Tisus, tisus, tisus Untuk kalian Yang ngerasa Yang ngerasa cemek jomblo Ini produsernya Bronis jomblo ya Johan ya Laku yang bikin dia itu Galau Dan akhirnya Akhirnya kita harus hadirkan penyanyi aslinya Ya Eh, apa nama Igenya dia? Johan Rohmanto Johan Rohmanto Johan Rohmanto Johan Rohmanto Johan Rohmanto Johan Rohmanto Johan tuh kayak gimana sih sebenernya Wanita kayak gimana sih Jangan kayak aku Jangan kayak aku Iya Ya Tandu loh yang dicari rumah bukan bedeng ya Beda Jadi untuk kalian Untuk kalian semua nih yang ngerasa kira-kira mendekati tipenya mas Johan bisa langsung ya Bisa langsung Banyak mainan ya Apa? Comment Comment ya Comment ya Comment di instagramnya bronis underscore ttp ya Karena mas Johan nih jomblo Siapa tau ada kekasih yang bisa menyampaikan ya Dan tampatan hatinya ketemu di bronis Iya Oke Satu ya Ready single Pokoknya ready single Ready to mingle Ready to mingle ya Iya Terima kasih Terima kasih Sama-sama Sama-sama Ntar kalo udah jadi Jangan lupa potong aja ya Potong sama Oma Kalo udah pacaran jangan lupa loh Traktir-traktir loh Kita yang promoin loh Ebu Belom sampe 15 menit orangnya Udah diminta traktir lagi Enggak sosokan dikestihani Padahal pacar lo banyak kan Johan gue tau Aaaa Kemarin sama Bu Neneng Bu Neneng di gini ya Aaaa 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 Sekarang ini Kita juga kedatangan vokalis band yang juga menemani galau kita Kita panggil ini dia Whitney Hellobank Ber semuanya Aku tertipu 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 Apa kabar? Silahkan duduk Widi, hello band Emang hello kan? Hello, hello Halo, norak lo Musikalitasnya gak banyak Ada Elkasi, Dita Hello, band Hello, langdut ya Lagu-lagu hello juga menemani galau kita Coba kita lihat lagunya apa aja sih Habisan cari-cariku Terima dua cincin dari hatimu Dari cintamu Takkan aku kenang lagi Tulus cinta yang kau beri Pergilah cintaku Lupakan dirinya Aku tertipu Aku terjabat Aku terperangkat Muslihatmu Aku tertipu Aku ngejabat Aku terperangkat Muslihatmu Mulat Musi So ngerti musik nih orang Kenapa sih? Engga ini pas lagi ditaya Padahal Padahal, padahal, gue minta sekali aja udah, padahal dia musisi loh band, dia ditayangin nih, terus dengan pd-nya dia ngomong gini ke gue, ini termasuk indie band kan, indie band, ini major, major label jatuhnya, emang bedanya apa, lah lu ngerti kagak sih? ee WayneG yuk kalau Cualiìnhっていう ya bedanya, kan dia masa, ini lahrod, ibumi ini kan kayak hangat Yuk dia gideg jarak apa, mulut ga tau lo ben, Ga ga tau anak band, ga lots banget, gua mak entrepuk ngelitin dia, pasti gini Alam ledek ledek banget juga ga gua kan, gua tengok dia Omak gua paham hehehe apa sih lo? Nih hayoh Gue ngelong ke dia, gue bilang gini, Indy kan ini Indy, lu sih mukanya kesel, apaan sih lu? Sampai ngomong dari ya, langkah-langkah itu mengalakan pengalaman pribadi? Eh, pengalaman. Sama-langkah belakang, ih sama kan kita tertipu kaya juga. Gak lagu ya, lagunya sama. Lagunya? Rapnya tertipu-tertipu juga, sama. Tertipu-tertipu juga, terus? Tapi kalau secara lagu sih banyak pengalaman banyak orang. Tapi pasti juga pernah ngalamin juga, namanya tertipu pasti siapa sih yang gak pernah tertipu? Sama-sama. Ya, ini juga pernah tertipu. Pernah tertipu kan? Baru juga tertipu. Apa nih gue baru tau? Itu pengalaman banyak orang lah. Oke, jadi lebih kecerita banyak orang makanya lagu itu langsung diterima ya. Itu lagu pertama ya? Lagu pertama Ular Berbisa. Ular Berbisa, Shay. Berbisa! 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 Oke, sekarang kita mau tantang untuk lagu Ular Berbisa dan nyanyi full Biarlah Berlalu. Ya.